Halo guys, balik lagi sama gue disini Jadi di video kali ini gue yang pasti mau main modern warship lagi Dan disini gue mau pake kapal Dimitri Dostoy Sekali nge-review yang udah full upgrade Karena memang di video sebelumnya gue udah pernah nge-review Cuman itu masih apa ya guys Belum di upgrade ya, jadi masih bawa pabrik Dan bener-bener bikin ngantuk gitu ya kapalnya Karena apa ya, belum di upgrade sama sekali gitu Masih bener-bener kacang banget gitu kapalnya Dan disini Gue mau nge-review kapal Dimitri Dostoy Yang memang udah bener-bener full upgrade ya guys disini Nah ini langsung kita use aja Dan ini Nah Disini gue kalo kalian liat disini udah full upgrade ya semua Dari kapalnya juga Udah full upgrade dari durability Speed, maneuvers, radar, sonar, sama Oksigennya juga udah bener-bener full semua Dan dari senjatapun sebenernya Ini arusnya udah full semua Ini dari torpedo udah 30 cuman Gue kesulitan untuk nge-up Satu lagi guys, ini rise nya itu susah banget ya Gak tau kenapa ya Ini satu lagi tuh bikin gantel Gue udah abis 2.500.000 Buat beli point up Dan itu gagal semua Gue buang-buang duit aja gitu ya Gak ada hasilnya 2.500.000 Dan itu nyesek banget sih guys Mending gue beli kapal ya ibaratnya Dan ini gue Ibaratnya buat nge-up aja udah Mungkin udah abis 20 juta ya Jadi kalo sama harga kapalnya tuh udah Lebih dari 30 juta ya Ya kalo dipikir-pikir sih Emang lebih mahal upgrade nya ya Karena memang Upgrade nya tuh sering gagal Apalagi kalo udah Level Apa ya Udah tinggal satu lagi gini Yang kesempatan untuk bisa nge-upgrade cuma 5% Itu sering gagal gue Ini ada sisi 24 poin Kita coba aja nih gagal gak ya Coba nih Gagal Gagal nih coba sekali lagi Gagal juga ya Gue udah males banget nge-upgrade lagi Sehingga karena Apa ya Terlalu sering gue beli udah berapa juta Abisnya Jadi mending gue beli kapal Daripada Dipenangnya Daripada Gump up yang Ya Abis ini gitu ya Dan disini sih cuman Cuman range nya aja Kalo damage sama reload udah full semua Dan Harusnya itu udah gak ada masalah lagi Karena yang penting damage sama reload nya itu udah full ya Tapi kalo tuk-tuk torpedo nih Udah full semua Jadi gak ada masalah Ya memang Kendalanya di Ngesel nya aja Di range nya aja Itu bener-bener susah banget Gue tuh nge-up nya ya Udah hampir Hari ini aja udah bener-bener Spend duit Itu sekitar 2.500 gitu Buat point up ini Dan itu gak ada hasilnya gitu Bener-bener Buang-buang duit aja gitu ya Dan disini juga kalo kalian liat Disini gue udah pake misil nya X35 Karena memang sebelumnya gue pake Granite ya Menurut gue granite juga bagus ya Cuman Kurangnya itu di reload terlalu lama gitu ya Damage nya emang sakit banget gitu Karena apa ya Granite ini emang paling sakit di Misil Kelas Apa ya Kelas rare ya Nih Dia 30.000 Sedangkan si X35 itu 8.000 Cuman X35 ini Sekali nembak 2 kali Jadi total 16.000 ya Hampir 2 kali lipatnya Dan Sebenernya X35 gue pilih Karena apa ya Dia punya reload yang cepat Dan juga buat nyicil enak gitu ya Karena reload nya bener-bener Cepat banget gitu ya Buat nyicil enak gitu ya Sebenernya sama si Swermer juga hampir sama Bahkan gue bilang sih Sama ya reload nya Bener-bener 8 detik Kalo si X35 Juga 8 detik Jadi gak ada masalah Cuman gue lebih prefer ke Si X35 Karena dia demikin lebih tinggi Dan reload nya sama Kecuali Swermer ini lebih cepat Reload nya gitu ya Gak ada masalah gitu Cuman yang memang Swermer ini speed Mister nya lebih kencang Daripada si X35 Ya cuman Damage nya 4000 guys Kalo total Dia paling nambakan 3 Jadi 12 ribu Mungkin kalo full upgrade Sekitar 15 ribu ya Tetep Masih Lebih gede Dimensi X35 Nah jadi kita langsung coba aja nih Si Donskoy full upgrade ini ya Karena harusnya dengan full upgrade gini sih Damage nya lebih gak ngotak lagi ya Dan reload nya pun Spam nya Waduh Harusnya lebih Aduhai lagi gitu ya Kita langsung audio Dan Apa ya namanya Donskoy film enak banget buat bully guys Kalo kalian udah punya Kapal ini sih Harusnya enak banget buat ngumpulin dolar gitu ya Karena Ya gua juga sering ngumpulin dolar Pake ini gitu Karena gak Gak apa ya Pake ini kapal tuh gak terlalu banyak gerak Cukup jam aja Lock Udah selesai gitu Spam gitu ya Dan disini Kita lihat musuh nya Disini ada CN Tipe 94 Ini kapal induk semua sih Gua tuh kalo main offline tuh ngeharapin Atal musuh nya tuh Kapal induk semua gitu guys ya Karena apa ya Karena damage yang dihasilkan bisa Dapat lebih gede gitu Kira dibuka Bukan Tipe 96 Gila banget Kira-kira Masu Sampai Kira-kira Udah Lagu Tipe anti-dia Tulip Kira-kira Bukan Mudah ya sama ya, reloadnya cepetnya kecepatan reloadnya tuh gak boleh jauh cuman Firmark tuh misalnya 3-4 ya koleksi 3-4 2 tapi kalo untuk masuk ke kurusan damage sih memang lebih gede si ke-3-5 nyantai gak ya kalo main langsung tuh enaknya gini gak perlu banyak gerak kapalnya sebenernya udah upgrade juga ya harusnya lebih enak juga buat pemuget kapan nanti kita coba ya anget kan anget kan dan juga kalo gue liat seharusnya dia beloknya lebih gampang ya karena udah full sumo manoeuverin juga gila sih guys kalo online sih cocoknya kapal ini tuh untuk cover kapal induk kalo gak ini cocoknya sama Ijen Yamato karena apa ya karena ini cocok banget buat cover kapal-kapal besar susah gerak gitu buat membantu ngelok gitu ini 12 knot maksudnya ini 12 knot cukup gak itu kapal selamnya emang berat sih kalo dosku itu emang berat makanya gue kalo pake dosku itu jarang banget buat ngegerakin yang bening diem di belakang terus ngelok aja gitu ya biarkan temen-temen yang pake kapal induk itu yang buka map gitu ya ini kalo dalam air sama aja sih speednya lebih beda jauh 5-2 prosesnya lalu mati kemudian kemudian pakai air ternyata kemudian pake meneer disini lalu 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 karena jadi yang matut itu susah gerak ya susah manoeufernya gitu, berat banget ya dbj nya 23.000 ya tapi ini lumayan juga sakit ya, paling 2 soalnya anjur bisa jadi anjur ya, kalau main apa namanya main downskr itu emang lebih enak, diem aja gak usah banyak kerak gitu, diem di belakang atau kalau ada kapal induk sama kapal induk pinggiran gitu ya, sampingan gitu baru bantu bantu nyicil DM ya gitu ya dan ya emang gitu sih, kalau gue main downskr nya gitu, cuma gak tau yang lain ya karena kalau malah kalau maju ke depan malah hancur kita guys karena durability downskr nya gak terlalu besar dibanding kapal lain gitu ya cuma 100 berapa gitu, lupa lagi gue dan apalagi ini ini oh ya dan disini juga gue apa ya namanya gak gak bikin camo juga, karena apa ya gue beli ginian juga buat apa gitu gak nambah damage juga, cuma gue buang goal aja gitu ya ini yang Raja 300 apalagi yang pick 400 goal ya ini mahal banget ya mending gue tabung aja goalnya buat beli kapal yang lain gitu ya daripada beli ya kapal yang kayak gini gitu ya emang bagus sih takdiranya lebih bagus cuman ya kalau punya goal pas-pasan jangan dulu lah ya sama bendera juga, bendera juga pakai goal juga 200, ya lumayan kalau beli itu udah habis 600 gitu ya kalau nyari itu susah banget ya lama juga ngumpulin 600 gak apa ya gak cepat gitu 2 hari mungkin 3 harian baru kumpul 600 dan kesimpulan dari gue sih kalau dimitidusku itu buat online sih oke-oke aja guys apalagi kalau kalian mabar ya kalau temen kalian pakai paling look ini ini cocok banget buat covernya dan juga buat cover gin Yamato apalagi ya berat banget tuh gin Yamato susah banget buat covernya dan ini cocok banget loh untuk nyicil damage nya dan juga bantu ya bantu-bantu damage lah ya apalagi kalau udah full upgrade kayak gini dan kalau kalian pengen full upgrade kayak gini kalian siapin aja dolarnya sekitar 30 juta lebih lah ya karena gue udah habis sekitar segitu harga kapalnya aja udah habis sekitar 16 juta dan misilnya gue kemarin abis 4 juta buat misilnya dan belum upgrade-upgrade yang lainnya gitu ya karena yang pasti upgrade itu lebih mahal dari harga kapalnya emang ngehe emang parah sih ini guys dan segitu dulu dari gue kalau ada pertanyaan mengenai game ini kalian tulis di kolom komentar dan kalau kalian dasar buat gue buat coba kapal apalagi coba kalian tulis di kolom komentar nanti bakal gue coba usah itu gue pakai dengan ya mungkin kalian jalan ini yang kapal pake dollar ya jangan pake gold ya karena gold gue liat aja guys ini masih 1300 habis buat beli ijin yang matut kemarin ya oke guys mungkin segitu dari gue kita akan ketemu di video selanjutnya dan thank you semuanya and see you until next time guys bye